Pemain belakang timnas Indonesia, Elkan Bakot, kembali dipinjamkan oleh klubnya saat ini, Ipswich Town. Sebelumnya, baik berusia 20 tahun tersebut dipinjamkan di klub kasta keempat Liga Inggris, Giliham FC, pada paru pertama Liga Inggris. Pada paru pertama peminjamannya, Elkan Bakot tampil cukup impresif. Elkan berhasil mengamankan suatu tempat di lini belakang Giliham FC musim ini. Catatan penampilannya pun cukup impresif. Dalam setengah musim, Elkan Bakot berhasil tampil sebanyak 29 kali. Luar biasanya lagi, Elkan berhasil mencatatkan 3 gol untuk Giliham FC. Ia jadi pemain Indonesia pertama yang membukukan gol di turnamen tertua dunia yakni Piala FA Inggris. Selain itu, ia juga jadi salah satu top skor saat ini meninggalkan Giliham FC. Namun, klub induknya saat ini, Eiffelton memutuskan masa depan Elkan Bakot lebih cepat. Elkan Bakot kembali dipinjamkan Eiffelton ke sesama tim kasta ketiga yakni Shelton Hampton FC. Kepastian tersebut dirilis oleh unggahan di Instagram resmi kedua klub pada Jumat 20 Januari 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Elkan Bakot, transfer ini tentu jadi pencapaian terbesar. Pasalnya, peminjaman ini menandai dirinya siap naik kelas di kompetisi kasta kelas 3 Liga Inggris. Tentu kita akan menunggu apakah Elkan Bakot kembali berhasil menaklukkan kerasnya persaingan di kasta ketiga Liga Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!